Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sobat ojol semua yang ada di rumah hari ini hari Sabtu hari ini gua baru dapet 57 200 emang kebetulan baru dapet lima orderan keluar tadi jam berapa ya jam setengah lapan terus jam lima jam 1 hari ini sih nariknya nyantai banget karena kemarin gua udah capek banget ya beberapa hari kemarin itu hujan hampir rata aduh mau mau tetep ngojek dan alhasil badan sedikit meriang karena kerjaan kita ngojek walaupun badan sedikit meriang ya mau gak mau kita tetap semangat dalam onbit bang dopet kredit lu 1200 emang dapet orderan Alhamdulillah sih dopet kredit cuman 1200 tapi masih tetep dapet orderan tuh buktinya dapet 57 200 ya yang penting semua gua aktifin ini udah malem aja samdai gua non aktifin kalau siang sih gua aktifin samdai grabback emang gua nggak mainnya untuk pantat atau bawa orang gua emang nggak main gara japs tip baik jarang-jarang juga kalau pengen aja kalau nggak pengen males juga karena sebenernya hasil argonya grab gesture itu lebih gede ya untuk aduh pengantarannya dibanding grab baik mat ataupun put atau instan ya kalau misalkan kalian memang saldo tompet kreditnya cuman 1200 males isi top-up ya intinya kalian ini aja apa namanya aktifin semua layanan Insyaallah Nah terus kata ada ada inform nih dari seseorang katanya di pengaturan ini nah di pengaturan ini ada tombol yang sebenernya harus di non aktifin dan kalau di non aktifin katanya bikin gacor Hai bikin gacor Hai sebenernya tombol getar saat disentuh dan tidak pernah tidur ini enggak mempengaruhi kegacoran sama sekali jadi kalau misalkan ada orang yang menshare bahwa dengan kita menon aktifkan dua tombol ini bikin gacor itu hoax malah yang ada kalau misalkan layanan terus menyala ini kita hentikan atau kita offin dapat peringatan informasi Anda diminta untuk menyalakan kembali aplikasi agar dapat hasil maksimal dari pengaturan yang baru alias di versi grep yang terbaru ini kalau masalah kentar saat disentuh nggak kalian aktifin sih enggak masalah karena ini enggak mempengaruhi kegacoran sama sekali yang penting dua tombol ini nih getar saat pekerjaan masuk dan juga tidak pernah tidur ini wajib kalian nyalakan karena apa karena dua tombol ini kalau sampai di non aktifin ketika ada orderan masuk yang ada handphone kalian enggak bunyi dan enggak bergetar hal hasil kelewat dan kalau udah kelewat kasihan customer-nya juga ya kan kasihan customer-nya nungguin dan kalian juga repot juga bulak-balik atau kemudian mandirnya apalagi kalau misalkan jarak restonya sampai dengan lebih dari satu kilo gara-gara kita lalai terhadap orderan dan akhirnya bablas manisih ya itulah sedikit info aja buat rekan-rekan semua kalau ada yang mau nambahin langsung di kolom komentar gua bikin channel ini bukan untuk mengajari dari kalian tapi hanya untuk sharing sekedar pengalaman gua kalau misalkan kalian punya pengalaman juga langsung share aja di kolom komentar terima kasih yang udah menonton channel gua dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah men-support channel ini sampai berjumpa di informasi yang berikutnya sampai jumpa wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh